Selamat malam, perkenalkan nama saya Lydia Sintianinev, NIM 2103020108, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan review buku berjudul Introduction to Sosiology, edisi yang ke-10, yang ditulis oleh Henry L. Tischler, yang diterbitkan oleh What Works Sanchez Learning pada tahun 2011 dengan jumlah halaman 591 halaman dan nomor ISBN 0495-804-4401. Henry L. Tischler yang diwisarkan di Philadelphia ini adalah seorang sarjana dari Temple University dan mendapatkan gelar master dan doktor dari North Stern University. Dia mengejar studi post-doctoral di Universitas Harvard. Dia juga mengajar di Universitas North Stern, Universitas Tufs, dan Universitas Negeri Montclair. Buku ini yang diawali dengan bab 1, berjudul Perspektif Sosiologis. Di sini saya mengambil inti-inti poin atau ringkasan dari bab ini. Yang pertama adalah banyak informasi masalah sosial berasal dari sumber yang tertarik untuk mengembangkan dukungan untuk sudut pandang tertentu. Yang kedua, sosiologi sebaliknya adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Yang ketiga, sosiologi mencari pemahaman yang akurat dan ilmiah tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Yang keempat, fokus utama sosiologi adalah pada kelompok dan bukan pada individu. Yang kelima, seorang sosiolog mencoba memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan acara sosial tambang. Lalu, apa yang disebut sekolah sosiologi Chicago berfokus pada sederhana perkotaan dan daerah etnis dan termasuk banyak sosiolog tertemuka di Amerika. Selanjutnya, sosiolog telah mengembangkan beberapa paradigma untuk membentuk mereka dalam menyelidiki proses sosial. Yang terakhir, fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait, yang berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis. Dan fungsionalisme menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi masing-masing bagian terhadap kelancaran fungsi secara keseluruhan. Dari perspektif fungsionalisme, masyarakat tampak cukup stabil dan mengatur diri sendiri. Kritikus telah menyerang bias konservatif yang melekat dalam asumsi ini. Bab 2. Tentang melakukan sosiologi dalam metode penelitian Proses penelitian ilmiah melibatkan urutan-urutan langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan sesuatu yang valid dalam pembelajaran. Prosesnya dimulai dengan mendefinisikan masalah. Selanjutnya, peneliti berusaha menemukan sebanyak mungkin tentang penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Lalu peneliti kemudian harus mengembangkan hipotesis pertanyaan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel empiris dan hipotesis adalah diuji dengan membentuk desain penelitian strategi untuk mengumpulkan data yang sesuai. Sosiolog menggunakan empat desain penelitian utama yaitu survei, observasi, peserta, analisis, sekunda, dan eksperimen. Itu pun kadang-kadang. Sosiolog seperti mulainya dibentuk oleh faktor-faktor yang memaksa nilai pada penelitian. Jadi penelitian yang benar-benar bebas di sini yang bernilai mungkin tidak mungkin dilakukan. Namun demikian, objektivitas atau semacam subjektivitas disiplin adalah tujuan yang masuk akal untuk penelitian biologis. Part 3. Tentang Budaya Kebudayaan terdiri dari setelah sesuatu yang dipelajari dari manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui, dan dipercayai ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupan mereka di lingkungan sosial dan kelompok di mana mereka berasal. Basah dan produksi alat adalah elemen sentral dari budaya. Ada bukti bahwa hewan terlibat atau dapat diajarkan untuk berlibat. Dalam kedua hal ini adalah kegiatan. Ini tidak berarti bahwa mereka memiliki budaya. Manusia telah mempunyempurnakan budaya ke tingkat yang jauh lebih besar daripada hewan dan jauh lebih bergantung padanya adalah untuk eksistensi mereka. Sosiolog menggunakan istilah subkultur untuk merujuk pada gaya hidup, nilai, norma, dan kepercayaan yang khas terkait dengan segmen tertentu dari populasi dalam suatu masyarakat. Di sini jenis subkultur meliputi subkultur etnis, pekerjaan, agama, politik, geografis, kelas sosial, dan menyimbang. Setiap budaya telah menempatkan ritus peralihan, ritual standar yang menandai transisi kehidupan utama. Ideologi atau keyakinan dan nilai yang dipegang teguh adalah segmen struktur sosial di mana mereka membantu kelompok mempertahankan identitasnya sebagai unit sosial. Bab 4 tentang sosialisasi dan pengembangan Di sini setiap individu datang untuk memiliki identitas sosial dengan menempati posisi yang ditentukan secara budaya dan sosial. Selain itu individu memperoleh identitas pribadi yang berubah namu bertahan lama yang disebut diri yang berkembang ketika individu menjadi sadar akan dirinya atau perasaan, pikiran, dan perilakunya yang berbeda dari orang lain. Sosialisasi primer berakhir ketika individu mencapai usia dewasa. Pada saat ini mereka telah belajar suatu bahasa, menerima norma dan nilai dasar budaya, mengembangkan kemampuan untuk membutuhkan pola perilaku sesuai dengan norma dan nilai tersebut, dan mengaksumsikan identitas sosial yang sesuai dengan budayanya. Bab 5 interaksi sosial Manusia adalah makhluk simbolis dan segala sesuatu yang mereka lakukan menyampaikan pesannya kepada orang lain, disengaja atau tidak orang lain memperhitungkan perilaku kita. Status dan peran adalah beberapa karakteristik sosial yang paling penting. Status adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang ditempati orang dalam kelompok atau masyarakat yang membantu menentukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sedangkan peran adalah aturan yang didefinisikan secara budaya untuk perilaku yang tepat yang dikaitkan dengan setiap status. Peran pada dasarnya adalah kumpulan hak dan kewajiban. Status dan peran membantu menentukan interaksi sosial kita dan memberikan prediktabilitas. Bab 6. Kelompok Organisasi Sosial Di sini ada fungsi grup. Fungsi grup adalah semua kelompok dapat berfungsi dengan baik-baik primer maupun sekunder. Harus menentukan batasnya, memilih pemimpin, membuat keputusan, menempatkan tujuan, menempatkan tugas, dan mengontrol perilaku anggota. Di sini juga terdapat penjelasan tentang kelompok referensi, birokrasi, dan lembaga sosial organisasi. Bab 7. Perilaku Menyimpang dan Kontrol Sosial Di sini, Mel Durkheim mengamati bahwa perilaku menyimpang adalah bagian integral dari semua masyarakat yang sehat. Mengapa ini benar? Jawabannya, menurut Durkheim adalah bahwa dengan adanya perilaku menyimpang, suatu kelompok sosial menjadi bersatu dalam tanggapannya. Di sini juga dijelaskan tentang mengadisi bedan kontrol sosial yang membedakan antara sarana pengendalian internal dan eksternal. Dan juga dijelaskan tentang teori kejahatan dan defiensi. Di sini, banyak ide dan teori yang meragukan yang telah dikembangkan selama berabat-abat, yaitu teori penyimpangan biologis, penyimpangan psikologis, dan penyimpangan sosiologis. Di sini juga terdapat jenis-jenis kejahatan yang ada di unit negara. Yang pertama, kejahatan lemaja, kejahatan kekerasan, kejahatan properti, kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, dan korban kejahatan. Bab 8 tentang kelas sosial di Amerika Serikat Kelas sosial terdiri dari kategori orang yang berbagi kesempatan yang sama, posisi dan ekonomi kejujudan yang sama, gaya hidup yang serupa, dan sikap dan perilaku yang serupa. Suatu masyarakat yang memiliki beberapa kelas sosial dan memungkinkan mobilitas sosial didasarkan pada sistem petifikasi kelas, Perbedaan kelas ada di Amerika Serikat yang berdasarkan ras, pendidikan, nama keluarga, pilihan karir, atau kekayaan. Di sini juga dijelaskan tentang kemiskinan dan konsekuensi sosial, stratifikasi. Bab 9, Stratifikasi Global Stratifikasi dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, orang dapat ditugaskan untuk peran sosial. Yang kedua, posisi orang dalam hierarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu pada status yang mereka capai. Di sini dijelaskan adanya dua teori stratifikasi global. Yang pertama, teori modernisasi, dan yang kedua adalah teori ketergantungan. Di sini juga dijelaskan tentang keanekaragaman global yang terjadi pada tahun 2009 yang berjumlah 6,79 miliar populasi. Dan juga dijelaskan tentang HIV AIDS yang terjadi di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Babs ke-10 tentang minoritas ras dan etnis. Meskipun asal kata ini tidak diketahui, istilah ras telah menjadi konsep yang sangat kontroversial sejak lama. Banyak pakar menunggu bahwa itu berasal dari bahasa Semit yang berasal dari kata yang diterjemahkan oleh beberapa terjemahan Alkitab sebagai ras seperti dalam ras Abraham. Di sini juga dijelaskan tentang konsep kelompok etnis yang memiliki tradisi budaya yang berbeda dan diidentifikasi oleh kotanya sendiri dan yang mungkin atau mungkin tidak diakui oleh orang lain. Setiap kali ras dan etnis dibahas, biasanya diasumsikan bahwa objek diskusi adalah kelompok minoritas. Setelah teknis ini tidak selalu benar, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Sebuah minoritas sering dianggap sebagai sedikit jumlahnya. Konsep minoritas daripada menyeratkan sejumlah kecil harus dianggap menyeratkan perlakuan berbeda dan pengusilan dari partisipasi sosial penuh oleh kelompok dominan dalam suatu masyarakat. Di sini juga dijelaskan tentang pola rasial dan etnis hubungan, emigrasi rasial dan etnis ke Amerika Serikat, serta Amerika komposisme etnis yang terjadi hari ini. Berikut tentang stratifikasi gender. Sosiologi membuat perbedaan penting antara seks dan gender. Jenis kelamin mengacu perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita. Secara umum, perbedaan jenis kelamin dibuktikan dengan perbedaan fisik dalam anatomi, kromosom, hormonal, dan fisiologis. Di sini, gender mengacu pada atribut sosial-psiologis dan budaya dari maskulinitas dan feminitas yang berdasarkan perbedaan biologis sebelumnya. Gender berkaitan dengan pola perilaku yang dipelajari secara sosial dan ekspresi sikap psikologis atau emosional yang membedakan laki-laki dan perempuan. Gender merupakan faktor penting dalam membentuk citra diri dan identitas sosial mereka. Berikut tentang pernikahan dan perngaturan keluarga alternatif Antropolog George P. Murdoch mendefinikasikan keluarga sebagai kelompok sosial yang dicarikan oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan deproduksi. Sedangkan pernikahan adalah sebuah institusi yang ditemukan di semua masyarakat yang merupakan penyatuan individu-individu dari lawan jenis yang diakui, dilegimitasi, dan didukung secara sosial. Berikut tentang agama Agama adalah sistem kepercayaan praktik dan nilai filosofis yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Di sini juga dijelaskan tentang sihir dan jenis agama utama yaitu supernaturalisme, aminisme, teisme, dan monoteisme. Di sini juga dijelaskan tentang pendekatan sosiologis untuk agama. Berikut tentang pendidikan Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki beberapa mani fungsi yang bertujuan untuk dimaksudkan dan ditentukan sebelumnya sebagai untuk mempersosialisasikan kaum muda dalam mengajarkan keterampilan akademik. Berikut tentang sistem politik dan ekonomi Tidak heran jika diketahkan bahwa politik seperti bisbol adalah hobi Amerika yang hebat. Mencalonkan diri sebagai presiden merisikat adalah kegiatan politik. Di sini juga dijelaskan tentang adanya pemerintah dan negara serta fungsi negara yang menetapkan hukum dan norma memberikan kontrol sosial, memastikan stabilitas ekonomi, menempatkan tujuan, dan melindungi diri dari ancaman luar. Di sini juga dijelaskan pendidikan negara, ekonomi, dan juga tentang negara, serta perubahan politik. Bapak berikut tentang penduduk dan masyarakat perkotaan Ketika orang membencikan pertemuan penduduk, mereka selalu menggunakan istilah kelebihan penduduk. Kelebihan penduduk adalah masalah bagi orang-orang di negara-negara kurang berkembang. Menurut para arkeolog, manusia telah ada di bumi selama beberapa juta tahun, dan selama sebagian besar tahun itu manusia hidup tanpa kota. Dan bab yang terakhir adalah kesehatan dan penuaan. Penyakit tidak hanya melipatkan tubuh, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, citra diri, dan perilaku individu. Sakit memiliki konsekuensi yang tidak tergantung pada efek fisiologis apapun. Dan bab yang berikut adalah perilaku kolektif dan perubahan sosial, yang merupakan bab terakhir pada buku ini. Yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah cara terbaik untuk menganalasi sebagaimana sosiolog menikmati kesehatan perubahan sosial itu adalah melalui contoh. Dan di sini dijelaskan tentang penemuan lokomotif UAP itu sendiri, yang merupakan perubahan sosial pada tahun itu. Sekian dari saya, terima kasih.